Halo T-Ners, bertemu kembali di Taiwan Excellence Produk Unboxing. Kita bertemu lagi di tahun yang baru dengan produk-produk Taiwan Excellence yang baru di tahun 2024. Kali ini, kita akan unboxing dan review produk yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat di Indonesia. Produk ini sangat membantu T-Ners yang bekerja kantoran atau bahkan T-Ners yang bekerja sebagai content creator nih. Tentunya, produk ini juga sangat inovatif, spektakuler, dan berkualitas tinggi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas produk dari PX. Produk PX dikembangkan oleh perusahaan Trans Electrical Limited yang sudah berdiri selama 56 tahun pada tahun 1968 di Changhua, Taiwan. Perusahaan ini mempunyai banyak sekali produk konsumer elektronik, dan di Indonesia didistribusikan oleh PX Indonesia atau PT Best Fortune Indonesia. Produk PX yang dikenal oleh masyarakat Indonesia adalah antena TV digital. Produk dari PX ini ada yang outdoor dan indoor. Keduanya sangat baik dan memiliki kualitas gambar yang jernih di semua kondisi cuaca. Tidak puas hanya menjual antena TV digital, PX Indonesia pun mengeluarkan berbagai macam produk. Dan yang akan kita unboxing dan review hari ini adalah PX-UCH-160 dan PX-WTR-HD. Pertama, kita akan bahas tentang PX-UCH-160. Produk ini adalah USB Hub Adapter. Sebetulnya, USB Hub Adapter ini bukan hal baru di dunia komputer. Namun, seperti yang kita tahu, kebanyakan USB Hub Adapter tidak memiliki kecepatan yang baik, dan kadang soketnya kurang lengkap. Namun dengan produk ini, PX menepis semua kendala dan kekurangan tersebut karena PX sudah memakai USB-C 3.1 sebagai inputnya. Sudah pasti, transfer speednya sangat cepat dan kompatibel dengan laptop-laptop tahun terbaru. Didukung juga dengan soket 6-in-1 yang dilengkapi dengan HDMI resolusi 4K. USB-A 2.0 dengan kecepatan transmisi hingga 480 Mbps. USB-A 3.0 dengan kecepatan transmisi hingga 5 Gbps. SD Card dan MicroSD Card untuk membaca data dari smartphone dan juga kamera. Cukup lengkap bukan? Selain itu, PX-UCH-160 juga terlihat sangat kokoh dan minimalis dengan bahan aluminium alloy berwarna Space Gray. Panjang kabel 10 cm sangat cukup dan menambah kesan yang neat dan clean pada working station thinners. Input USB-C 3.1, Thunderbolt 3 sudah kompatibel loh dengan laptop-laptop tahun terbaru dan juga Macbook. Dengan teknologi secanggih ini, PX-UCH-160 dijual dengan harga mulai dari Rp 299.000. Sangat affordable bukan? Nah, kita lanjut ke produk yang satu lagi, PX-Wet Air HD. Produk ini merupakan wireless HDMI audio video transmitter dan receiver display. Thinners nggak perlu repot lagi mengukur panjang ruang untuk mendapatkan panjang kabel HDMI yang sesuai. Nggak perlu pusing mikirin kabel yang berantakan, karena PX punya inovasi yang sangat canggih. Hanya dengan produk sekecil ini, thinners bisa display audio dan video secara wireless dengan jangkauan sejauh 60 meter. Salah satu inovasi terbaik di dunia komputer. Dengan Smart New IC teknologi dan fast transmission Wi-Fi 5G, seminar, meeting, dan kebutuhan profesional lainnya menjadi lebih stabil dan lancar tanpa delay karena memakai frekuensi Wi-Fi 5 GHz. PX-Wet Air HD juga punya dua output yang berbeda, yaitu VGA dan HDMI, di mana dua output ini mendukung untuk mirroring kedua layar secara bersamaan dengan resolusi Full HD 60Hz. PX-Wet Air HD sangat universal compatible devices, yang berarti hampir semua perangkat bisa dipadukan dengan alat ini. Dan yang paling penting, kedua produk dari PX ini sudah di-cover garansi hingga 18 bulan setelah pembelian. Jadi, nggak perlu khawatir jika terjadi sesuatu pada produk PX ya. Dan untuk kualitasnya, pasti asli the best made in Taiwan. Nah, itu tadi review lengkap PX-UCH 160 dan PX-WTR HD, versi Taiwan Excellence. Untuk informasi lebih lanjut, thinners bisa langsung cek di social media Taiwan Excellence. Follow Instagram Taiwan Excellence di at taiwanexcellence underscore ID, dan Facebook kami di Taiwan Excellence Indonesia. Dan website Taiwan Excellence di www.taiwanexcellence.id. Linknya sudah kami sediakan di box deskripsi ya. Sampai jumpa di video unboxing berikutnya. Hub加ai jumpa di video ini ketika pagi. Terima kasih.